Intro Kebahagiaan yang dirasakan oleh Indra Bekti saat mengetahui istrinya hamil anak kedua ternyata tidak begitu dirasakan oleh putri kecilnya Daphne. Keberadaan janin di perut Dila membuat seluruh perhatian Indra dan istrinya tercurah pada calon anak mereka. Hal ini mungkin menimbulkan kecemburuan di hati Daphne. Lattes benarkah Daphne seringkali melemparkan protes melalui tingkah laku yang aneh? Ya kalau cemburan kita nggak tahu ya, tapi paling awal-awal sih nendang-nendang gitu dia tendang perutnya maupun bundanya gitu Perut-perutnya apa kirain balon kali ya gitu, nggak bisa begini bunda gitu. Aku bilang ini ada baby-nya, ada dedeknya, sayang, tapi sayang sama dia dicium. Tadi pas sempat lihat juga dia manggil-manggil ya, manggil-manggil baby, 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 baby gitu. Aduh, pinter deh dia udah bisa ngomong baby-baby ya. Aku suruh manggil dedek-dedek nggak mau baby. Sobong banget tuh anak. Sobahasa Inggris lagi, aduh bener-bener deh. Meski sang anak tak sering menunjukkan kecemburuan pada calon adiknya, namun Indra Bakti dan Dila selalu berusaha memberikan pengertian kepada Daphne. Pelan-pelan mereka selalu memberitahu Daphne, sehingga putri kecil mereka malah sering menunjukkan rasa sayangnya. Kemudian kita terus ngasih dia kayak ini coba disayang gitu, kita suruh-suruh dia sayang, dicium ya. Dia suka abis cium bundanya terus nanti ke dedeknya gitu, ke babynya gitu. Sub indo by broth3rmax